...yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan kisah kegigihan para pejuang kemerdekaan. Pemerintah menaikan dana bantuan untuk partai politik hampir 10 kali lipat dari 108 rupiah per suara menjadi 1.000 rupiah per suara. Dengan kenaikan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014 yang semula menerima bantuan 2,5 rupiah per tahun bakal menerima dana bantuan hingga 23,7 miliar. Bahkan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI yang mendapatkan perolehan suara terkecil dalam pemilihan legislatif 2004 bakal mendapatkan 1,1 miliar per tahun dari sebelumnya yang hanya 123 juta per tahun. Dengan kenaikan dana bantuan untuk parpol, pemerintah akan menghabiskan dana 129 miliar rupiah per tahun dari 13,42 miliar per tahun yang dikucurkan untuk 12 parpol. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kenaikan dana ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan kajian Komisi Pemerantasan Korupsi. Bahkan, KPK mengusulkan angka yang lebih tinggi dari yang disetujui pemerintah, yakni 1.071 rupiah per suara. Diakui Sri Mulyani, kenaikan dana parpol ini akan membebani anggaran pendapatan dan pelajar negara yang defisit. Namun, hal ini merupakan usulan KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan praktek korupsi di tubuh partai politik. Menteri Dalam Negeri, Cahayokumolo, mengatakan kenaikan dana bantuan untuk parpol tidak akan menjamin korupsi elit parpol akan berkurang. Tapi setidaknya ada peningkatan anggaran untuk parpol. Menurut Cahayokumolo, dengan kenaikan 10 kali lipat dana bantuan untuk parpol, pemerintah hanya mengembalikan kondisi yang sama seperti tahun 1999. Sementara, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Forum MAPI, Sebastian Salang, mengingatkan pemerintah untuk memastikan parpol menerima dana bertanggung jawab terhadap kucuran dana yang diberikan. Parpol harus membuat laporan pertanggung jawaban keuangan tepat waktu. Jika tak dipenuhi, parpol tidak berhak mendapatkan bantuan dana dari negara. Deputi Sekjen Fitra, Apung Widadi justru menyayangkan keputusan pemerintah menaikkan dana parpol di tengah defisit RAPBN yang mencapai 326 triliun rupiah. Menurut Apung, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengurangi defisit RAPBN tahun 2018 daripada untuk dana parpol. Apalagi dengan kenaikan kucuran dana hingga 10 kali lipat, tidak ada jaminan. Korupsi di kalangan elit partai politik berkurang. Ya, Pak Mirsa, di tengah perekonomian yang seperti ini, dunia usaha seret begitu ya, defisit anggaran, kemudian masyarakat yang dibebani dengan berbagai kenaikan harga, penghutan pajak, dan lain sebagainya, ini tiba-tiba dana parpol dinaikkan 1000 persen atau 10 kali lipat. Tapi mohon bersabar, jangan emosi dulu, Pak Mirsa. Ini ditujukan agar para politisi ini diharapkan nantinya tidak korup atau tidak melakukan korupsi karena anggaran atau dananya sudah jelas. Jadi tidak perlu mencari dana-dana dari sumber yang tidak jelas. Kami akan membahasnya saat ini, Pak Mirsa, bersama narasumber yang sudah hadir. Ini ada Pak Supratman, Andi Aktas, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan kemudian ada Pak Ferdinand Hutahayan, Jubir Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian, Wichok Shkaika Dhafi, Direktur Center for Budget Analysis. Selamat malam. Selamat malam juga. Iya. Ini kemudian, tentunya ke Komisi 3 DPR RI ini, dianggap tidak sensitif ini mungkin, Pak, bagi sebagian orang melihat ketika masyarakat seperti ini, kondisi seperti ini, kalau BDPR maunya naikin anggaran saja begitu? Pertama, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, bahwa kenaikan bantuan bagi partai politik sebenarnya tidak mengalami kenaikan berarti. Ini hanya mengembalikan, kan dulu zaman Ibu Mega itu seribu rupiah. Kemudian di zaman Pak SBY, kemudian dikurungkan menjadi seratus delapan. Sekarang dikembalikan lagi ke seribu. Menjadi seribu. Nah, ini... Ya, itu permainan, tapi namanya naik juga itu, Pak, namanya. Kan anggarannya jadi bertambah. Maksud saya, ini hanya mengembalikan pada posisi semula sebelum Pak SBY berkuasa. Ini yang dilakukan itu sekarang. Jadi dikembalikan. Dikembalikan. Nah, yang kedua, sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan, menyangkut, besaran bantuan partai politik dengan nilai sekitar 125 miliar dari seluruh total bantuan politik yang diarahkan kepada partai politik yang ada sekarang. Kenapa? Karena dengan asumsi, katakanlah seperti partai Gerindra ya, itu dengan angka kurang lebih sekitar 12-13 miliar. Itu untuk membiayai, itu kan bantuan antara partai politik dan undang-undang partai politik, itu wajib digunakan untuk tiga hal. Tapi yang paling besar porsinya adalah bagaimana kemudian ada kaderisasi yang berkelanjutan, berjenjan dan berkelanjutan. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, membiayai operasional partai politik dari sisi sumber yang lain, itu akan sangat kecil kemungkinannya. Karena kan sumber pembiayaan partai politik ada tiga, yuran anggota, kemudian sumbangan pihak ketiga, dan yang terakhir adalah dari APBN. Kita bisa bayangkan kalau kemudian sumbangan pihak ketiga yang lebih besar, itu artinya nanti seluruh keputusan-keputusan politik yang akan di DPR, itu pasti ada titipan-titipan dan itu sangat berbahaya. Dan oleh karena itu menurut saya, ini bukan soal setuju atau tidak naiknya, karena itu kan nanti soal keputusan partai politik masing-masing, termasuk DPP Partai Gerindah pasti akan mengambil sikap pada akhirnya. Nah oleh karena itu menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana kemudian kita harus mengakhiri korupsi politik yang selama ini selalu menjadi sorotan di publik. Nah kita cuma mencontoh negara-negara yang memberikan bantuan-bantuan kepada partai politik. Meksiko kemarin kita berkunjung ke sana, itu 70 persen loh dibiayai oleh APBN mereka. Kemudian Jepang sampai hari ini itu 50 persen. Nah ya tapi jangan berbeda dengan Jepang lah Pak ya, kejauhan ya Pak ya, kondisi ekonominya juga beda ya Pak ya, APBNnya beda Pak. Kita lagi berdarah begini Pak. Maksud saya gini loh, kan kita katanya bahwa ada korupsi politik begitu tinggi, saya setuju bahwa, nah kalau kita mau mengakhiri ini, maka kemudian negara harus memikirkan itu. Negara yang harus menanggung, supaya jangan sampai bancahkan-bancahkan terhadap APBN itu, itu semakin menjadi-jadi. Jadi dengan yang baru ini, maka jumlah total bantuan sampai berapa? 1 triliun ya Pak ya? Seluruh masyarakat diperkirakan. Bukan, 125 miliar. 125 miliar semua? Seluruhnya. Setelah naik ini? Iya setelah naik. Cuman 125 miliar, kecil sekali. Padahal korupsinya 1 orang bisa 500 empat di mega IKTP itu. Wah itu saya, itu enggak boleh. Enggak ada artinya ini. Justru itu yang saya maksudkan, bahwa ini terlalu dibesar-besarkan soal besarannya yang 120 miliar, total dari 10 partai politik. Sebelumnya berapa miliar sebelumnya? Iya, berarti kan... Sekitar 2 miliar. 12 miliar. Sekitar 12 miliar. 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. Nah bayangkan sebuah lembaga partai politik yang tujuannya dalam rangka untuk melahirkan pemimpin-pemimpin nasional maupun pemimpin-pemimpin daerah. Itu hanya mendapatkan pembiayaan. Kalau tidak, bagaimana kemudian kita mau mempertanggungjawabkan seluruh energi yang ada di partai politik itu mau melahirkan sebuah kaderisasi yang cukup bagus. Kalau kemudian itu tidak bisa dibiaya oleh negara. Itu sesuatu yang... Sebenarnya 125 M kalau untuk biaya politik ini termasuk kecil ya Pak ya. Kalau enggak usah dibandingkan dengan kondisi masyarakat saat ini. Angka itu sendiri tidak terlalu besar sebenarnya nih Pak Ucotok. Besar. Kalau untuk membangun sekolah itu udah berapa sekolah. Nah jangan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Karena memang kondisi kita sendiri. Daripada dana bantuan politik itu hanya aku pernah dapatkan bantuan APBN itu beberapa partai itu. Untuk telepon. Telepon staff dengan dari pusat ke apa namanya ke daerah. Lah kok hanya untuk telepon aja harus pakai APBN gitu loh. Untuk apa gitu. Hanya itu salah satu contoh. Nah tadi kan sudah dijelaskan Pak ya. Ini kan agar mencegah korupsi politik begitu ya. Karena di negara-negara lain sudah dibandingkan. Sebetulnya enggak ada hubungannya antara bantuan ini bantuan dari APBN ke partai putus enggak ada hubungannya. Kalau kadernya karakternya korupsi ya korupsi. Enggak ada hubungannya. Jadi kalau APBN kasih ke partai akan mempengaruhi kader. Enggak kalau kadernya korupsi koruptor ya tetap koruptor. Tapi setidaknya partai politiknya tidak memaksa minta setoran dari kader-kadernya gitu loh. Selama ini kan sebetulnya partai itu tidak memaksa ke itu. Tapi karena kenapa kader itu butuh duit kalau memang karakter korupsi? Karena ini. Karena dia ingin mengendarikan partai. Kalau dia dapat banyak duit partai bisa dikenalkan sama dia kan. Itu kan posisinya. makanya seorang kader itu maling di mana-mana karena dapat duit banyak supaya partai bisa dikendalikan dan kader lain bisa dia kendalikan jadi pendukung dia. Jadi ketua terus. Jadi ketua terus. Itu yang terjadi. Baik. Ini Pak Ferdinand Anda yakin ini akan mampu mencegah atau menghentikan korupsi begitu solusinya ini? Mengingat kalau dari angkanya sih tidak cukup ya? Karena bukan tidak cukup karena kalau dilihat korupsi yang terjadi saat ini angkanya jauh lebih besar dari itu. Apakah ini mampu menghentikan korupsi? Ya jadi memang kenaikan dari anggaran bantuan untuk parpol ini kan dasarnya pertama adalah riset yang dilakukan KPK bagaimana meminimalisir perilaku korupsi dari para anggota-anggota partai politik yang berkuasa maupun tidak berkuasa sehingga ditemukan kesimpulan bahwa pembiayaan partai politik yang dilakukan secara swadaya dan mandiri itu memang mengakibatkan perilaku kader maupun anggota-anggotanya yang sedang duduk di legislatif ataupun eksekutif untuk mencari dana tambahan untuk disetorkan kepada partai riset itu. Ya ini mungkin saya tambahkan juga ya data dari KPK dari 487 pelaku korupsi 151 diantaranya politisi. Ya justru itu makanya kenapa pemerintah berpikir untuk menaikkan anggaran ini adalah untuk meminimalisir perilaku koruptif yang selama ini terjadi. Ya kita memang melihat kalau besaran angka ini sangat tidak memadai untuk membiayai sebuah partai tidak akan berpengaruh tapi apapun itu kita melihat bahwa niat baik ini ada untuk bagaimana meredius perilaku yang selama ini. Ya tapi bukannya membahasin ya Pak ya di tengah perekonomian APBN yang depusin seperti ini. Ya dilemanya memang bagi kita partai politik saat ini adalah itu ketika APBN kita memang sedang kurang sehat kemudian ada anggaran untuk partai seperti ini apalagi angkanya dibesar-besarkan sebetulnya dengan bahasa 10 kali lipat padahal secara total tidak seberapa. Tapi 123 M 120an M itu untuk belasan partai kan sangat kecil contohnya dari KB Partai Demokrat untuk korupsi satu orang aja tidak cukup ya Pak ya kalau orang politisi tetapi tujuannya memang baik harus kita akui bahwa tujuannya baik yang penting bagaimana tujuannya memang baik tapi apakah ini akan efektif dan merupakan solusi ya dari akar permasalahan penyebab banyaknya korupsi di kalangan politisi kami akan membahasnya lagi memirsa setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati